Sumatera Selatan All Star Show 2018 menggelar kegiatan Silaturami dan Pagelaran Seni di Geraha Darussalam, Palembang, Rabu 9 Mei 2018. Kegiatan ini digagas oleh IKPM Gontor Cabang, Palembang dengan Konsulat Sumatera Selatan Pondok Modern Darussalam, Gontor. Dalam kegiatan ini juga dilakukan MOU bersama Sriwijaya Televisi untuk mengisi program Pelangi Ramadhan, yaitu program yang menayangkan Tausya Agama sebelum Azam Maghrib dikumandangkan. Kita sudah melancong website ikpm.sumsel.com, bisa langsung diakses. Selanjutnya juga Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah bekerjasama dengan Sriwijaya TV dalam program Pelangi Ramadhan. Jadi, balik di rumah kakek selama bulan Ramadhan sebelum Maghrib, 5 menit sebelum Maghrib, ada ceramah Ustadz dan Santri Gontor di Sriwijaya TV. Dan ini nanti dimulai oleh Ustadz Sohidin Asibuat. Dan hari kedua ketiganya, Ustadz-Ustadz Alubri Gontor dan Santri-Santrinya itu juga akan kita tampilkan sebelum Azam berpumandang buku-kuasa. Sementara itu, MZ Krillo Fitriansya, pembimbing konsulat Sumsel menjelaskan, dalam kegiatan ini ditampilkan seni kreasi dari anak-anak ponpes Gontor se-Sumsel. Untuk menghibur para tamu undangan yang tidak lain, para orang tua Santri dari berbagai daerah se-Sumsel. Untuk hari ini acaranya Sumatera Selatan All Star Show, kemudian pemulangan kembali anak-anak yang dari Gontor untuk bertemu kepada orang tuanya. Harapan ke depan, kami dari Sumatera Selatan All Star Show, kami dari Sumatera Selatan, ingin semua daerah Sumatera Selatan harus tetap satu, tidak boleh terpecah-pecah. Karena muslim itu dikatakan kuat jika saling menyatu dan memperkuat satu sama lain. Syah Kapi, wali Santri yang hadir dalam kegiatan ini, menyambut baik kegiatan ini, di mana anak Santri dapat menampilkan kreativitas dengan kegiatan positif. Dengan satu kata bangga, dengan punya anak yang sekolah di Gontor, dengan kita melihat seluruh aktivitas mereka itu penuh dengan kreativitas, yang mengebanggakan dan sangat positif. Jadi sangat berbeda dengan kita lihat ketika mereka sekolah dengan yang sebelumnya itu. Kegiatan ini ditutup dengan pemberian cendera mata dari anggota IKPM dan para Santri kepada Ketua IKPM Gontor Sumsel Ustadz Riza Pahlepi.